9 Domain God Emperor Season 31, Tyrannosaurus Absolut. Pertempuran dimulai. Serangan Kincuan tajam, dan busur berat misterius itu sangat kuat. Dia juga memiliki keterampilan bela diri khusus. Panahan Tyrannosaurus. Itu saja tidak cukup. Yang paling penting adalah dengan Roh Naga, kekuatan Kincuan telah mencapai tingkat kuning. Posisi Dewa Formasi, tubuh Tyrannosaurus yang luar biasa, dan posisi Api 5 Elemen Buddha Suci memungkinkan panahan Tyrannosaurus mencapai level Tyrannosaurus Absolut yang cukup untuk mengancam keberadaan Tuan Muda Changlan. Namun, itu hanya ancaman. Itu pada dasarnya tidak mungkin untuk bekerja. Kincuan tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan lawannya. Tidak apa-apa selama dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk membunuh Tuan Muda Changlan, dia masih menghadapi krisis besar. Selain itu, sudah merupakan berkah bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya saat ini. Arti Mendalam Angin. Langkah Yin Yang. Yin Yang Dao Kincuan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan langkah Yin Yang secara alami jauh lebih kuat. Ditambah dengan arti mendalam angin, bisa dikatakan sebagai kemampuan terbaik Kincuan. Selain itu, Kincuan menembus level kuning dan memperoleh konsep bela diri. Konsep kegelapan. Ini mengejutkan Kincuan, tetapi ketika dia melihat efeknya, dia sedikit terkejut. Kemampuan ini bisa menempatkan target dalam kegelapan. Adapun seberapa kuat itu, itu tergantung pada kekuatan mental, kekuatan, dan sebagainya dari kedua belah pihak. Kekuatan mental Kincuan sangat kuat, dan dengan tambahan harta Buddha Emas di lautan kesadarannya, kekuatan mentalnya bahkan lebih menakutkan. Murid Dewa Emas telah membuat kekuatan mental Kincuan mencapai tingkat yang luar biasa, dan sekarang akhirnya bisa digunakan. Konsep kegelapan. Kunci. Kincuan langsung melakukan konsep kegelapan pada Tuan Muda Changlan. Lingkaran abu-abu samar menyelimuti lawan. Kemudian, Kincuan melihat ekspresi Tuan Muda Changlan berubah dan matanya menjadi kosong. Pada saat ini, Kincuan akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak menyerang. Busur berat misterius di tangannya dengan cepat menembakkan anak panah. Binatang naga macan tutul juga didakwa. Meski dalam kegelapan, Tuan Muda Changlan masih bisa bertarung dengan kesadarannya. Namun, dalam pertarungan antar ahli, penglihatan terlalu penting. Selain itu, dia tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Oleh karena itu, seekor panter dragon beast mampu memaksanya ke keadaan yang menyedihkan. Kincuan menembakkan panah demi panah seolah-olah tidak ada biaya. Panah jimat yang berharga terus-menerus ditembakkan. Deru naga itu sangat mengejutkan. Jika energi mental seseorang lebih rendah dari Kincuan, selama mereka diselimuti oleh keadaan kegelapan ini, kecakapan tempur mereka akan merosot. Mata mereka sangat penting bagi seorang seniman bela diri. Memadamkan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya menyebar dari tubuh Tuan Muda Changlan. Dia memegang lampu kuno di satu tangan. Pada saat ini, ekspresi Tuan Muda Changlan sangat jelek. Siapa dia yang sebenarnya dipaksa sejauh ini oleh anak nakal? Dia sangat marah sehingga auranya naik ke puncak. Dia melompat dan muncul di belakang Flying Cloud Snow Lion. Pedang panjang itu mengayun ke bawah. Ratusan dan ribuan bayangan pedang jatuh dari langit, menyelimuti Kincuan. Segel Fajra Buddha. Sebuah gunung emas memblokir bayangan pedang. Membuka. Tuan Muda Changlan berteriak. Pedang panjangnya bersinar dengan cahaya batu giok salju saat gambar pedang raksasa ditebang dari langit. Pedang Dewa Guntur Angin. Ledakan. Seolah-olah ada ledakan di langit. Gambar pedang raksasa itu berkedip-kedip dengan cahaya ungu saat itu menekan ke arah formasi lima elemen Buddha Suci. Ekspresi Kincuan berubah. Itu terlalu kuat. Dia tidak bisa mengelak atau memblokirnya. Angin Mendalam. Langkah Yin Yang. Alasan mengapa Kincuan santai sekarang adalah karena dia bisa mengandalkan langkah Yin Yang dan mendalam angin untuk melindungi dirinya sendiri setelah mencapai tingkat kuning. Tingkat kuning memungkinkan Yin Yang Steps dan Wind Profound. Kincuan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dibandingkan sebelumnya, itu jelas merupakan lompatan besar. Posisi Dewa Formasi dan Mendalam Angin, serta langkah Yin yang tingkat lanjut, menjadikan Kincuan keberadaan yang unik. Jika orang luar tahu bahwa Tuan Muda Changlan tidak dapat melakukan apapun pada Kincuan, tidak diketahui berapa banyak rahang yang akan jatuh karena terkejut. Jika serangannya terlalu kuat, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kematiannya, akan sia-sia jika tidak mengenai sasaran. Ini adalah situasi saat ini antara Tuan Muda Changlan dan Kincuan. Kematian Tuan Muda Changlan benar-benar menakutkan. Kincuan tidak bisa memblokirnya, tapi dia bisa menghindarinya. Kincuan akan menembakkan panah dari waktu ke waktu sambil menghindar, hanya di Flying Cloud Snow Lion King. Kelas Mystic tingkat ke-9 sangat kuat, tetapi panah Kincuan dapat langsung membunuh Raja Singa Salju Awan Terbang. Kincuan memang tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Changlan, perbedaannya sangat besar. Tapi Tuan Muda Changlan tidak bisa memukul Kincuan. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengelak seperti ini? Tuan Muda Changlan sangat marah. Mata Changlan Kongzi tiba-tiba terbuka. Sepasang matanya yang tampan berubah menjadi merah darah, sangat aneh dan ganas. Kincuan terkejut. Ini adalah mata setan darah. Ini adalah warisan teknik mata peringkat sangat tinggi. Lingkungan sekitar jatuh ke dunia darah. Kecepatan Kincuan melambat, tetapi kecepatan Tuan Muda Changlan menjadi lebih cepat. Mata Dewa Emas Kincuan jelas tidak lebih buruk dari mata setan darah, bahkan mungkin lebih baik, tetapi ranahnya terlalu rendah. Apalagi itu terkait dengan kekuatan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, seperti di South Sea City, Grandmaster Marsial Dao yang lemah dapat mengancam Kincuan, yang memiliki mata Dewa Emas. Doj, aku mengerti di mana kamu berada. Aku berubah pikiran, aku akan membiarkanmu mati hari ini. Setelah Tuan Muda Changlan selesai berbicara, dia bergegas menuju Kincuan dan menebas dengan pedang di tangannya. Dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa mengelak apapun yang terjadi. Kincuan menggertakkan giginya, ambil risiko. Dengan celah ini, bisakah dia berhasil? Pada saat ini, dia tidak peduli jika membunuh Tuan Muda Changlan merepotkan. Dia akan mati, mengapa dia peduli dengan hidup dan mati orang lain? Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, kesadarannya bergerak. Bang! Cahaya kemasan menyala. Efek dari jimat pengganti batu abadi mistik emas muncul, dan Tuan Muda Changlan mengangkat pedang di tangannya lagi. Selama jatuh, Kincuan akan mati. Tetapi pada saat ini, pedangnya berhenti karena cambuk api melilit lehernya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Benih api? Itu sebenarnya adalah benih api. Tuan Muda Changlan tidak menyangka Kincuan masih memiliki kartu truf yang menakutkan, yang ternyata adalah benih api. Siapa anak ini? Dia benar-benar menyerap dan memurnikan benih api, dan benih api itu telah mencapai alam transformasi. Tubuh Kincuan juga bersimbah keringat dingin karena jika cambuk api sembilan nether earth fire seat tidak bekerja, maka dia akan mati. Berhenti-berhenti, Tuan Muda Changlan berkata dengan wajah pucat. Kincuan awalnya ingin membunuh Tuan Muda Changlan secara langsung, tetapi dengan biji api melilit lehernya, itu tidak berguna bahkan jika dia memiliki liontin diok jimat pengganti. Itu hanya akan menunda kematiannya sesaat. Tuan Muda Changlan berkata, mari kita bicarakan. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Sungguh, kamu harus tahu bahwa bahkan jika kamu dapat melarikan diri, bagaimana dengan aliansi suci? Bagaimana dengan dia? Apakah kamu mengancamku? Kincuan memandang Tuan Muda Changlan. Sambil berlama-lama di gerbang kematian, Tuan Muda Changlan tidak bisa tetap tenang. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak ingin mati. Dia adalah Tuan Muda Changlan, orang nomor satu di antara generasi muda. Dia adalah orang yang paling berbakat dan berbakat di generasinya. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya bersedia memberikan diri mereka kepadanya. Dia menjalani kehidupan yang nyaman dan bahagia. Dia juga seorang diaken dari Cloud Sky Sek. Masa depannya penuh dengan kegembiraan. Dia tidak ingin mati. Jika dia mati, bahkan jika keluarganya dan sekte Cloud Sky membunuh Kincuan, itu akan sia-sia karena dia akan mati. Karena kamu tidak langsung membunuhku, kamu pasti punya rencana. Katakan padaku, aku akan mendengarkanmu. Aku pria yang memegang kata-kataku. Selain itu, tidak ada musuh abadi atau teman abadi. Tidak ada banyak konflik di antara kita, dan kita bahkan bisa menjadi teman. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Tuan Muda Changlan meredah. Bab 302. Memang, Kincuan tidak berniat membunuhnya. Kalau tidak, dia akan membunuhnya secara langsung. Namun, rasanya tidak enak membiarkannya pergi seperti ini. Jika dia kembali pada kata-katanya, maka dia masih dalam bahaya. Tuan Muda Changlan tampaknya menyadari keraguan Kincuan. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan berterima kasih karena membiarkan saya pergi hari ini karena saya telah memahami banyak hal dan melihat melalui banyak hal. Nona King Cheng sangat cantik, tetapi ada banyak wanita cantik di dunia ini. Saya tidak akan memiliki desain apapun padanya, saya juga tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Saya masih akan memberi Anda kuota untuk Cloud Sky Sack. Anda pasti akan pergi ke Cloud Sky Sack. Saat itu, mungkin kita akan bekerja sama lagi. Kincuan menatapnya dengan senyum penuh arti dan mengangguk, aku tidak akan membunuhmu. Setiap orang memiliki saat-saat sembrono mereka. Saya berharap ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Anda juga bisa bertaruh sekali lagi. Aku akan menggunakan tindakanku untuk memberitahumu bahwa kita akan menjadi teman. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Tuan Muda Chang Lan bangga. Kincuan menyingkirkan cambuk api sembilan benih api bumi bawah dan menggelengkan kepalanya. Kita bisa pergi sekarang. Ini untukmu. Aku akan menepati janjiku. Tuan Muda Chang Lan menyerahkan sebuah tanda kepada Kincuan. Token itu seukuran telapak tangan dan ada kata, Cloud, di atasnya. Kincuan tidak berdiri di atas upacara dan menyimpannya. Tuan Muda Chang Lan kemudian pergi bersama anak buahnya. Kincuan tahu bahwa dia masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Tuan Muda Chang Lan adalah orang yang sangat bangga. Setelah mengalami kemunduran besar hari ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Jika dia bergerak lagi, apakah dia masih memiliki kemampuan untuk melawan? Hegemon Kinceng berjalan ke Kincuan dan berkata dengan lembut, Ini semua salahku. Maaf. Dengan baik. Kincuan langsung menamparkan pantatnya yang bulat dan gagah. Rasanya sangat enak saat disentuh. Setelah menamparnya, dia mengulurkan tangan untuk menggosoknya. Rasanya hangat, sangat halus, dan sangat melenting. Hegemon Kinceng tersipu dan menatap Kincuan dengan rasa malu dan marah. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan merobek pakaianmu dan memukulmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan, Tuan Muda Chang Lan sangat sombong. Setelah menderita kerugian yang sangat besar hari ini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jangan percaya kata-katanya. Dia pasti akan datang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kata Hegemon yang memikat. Yah, ternyata wanitaku cukup pintar. Aku pikir kamu cuek dengan urusan duniawi, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Kincuan bercanda. Hegemon yang memikat menatap Kincuan tanpa berkata-kata, apakah kamu tidak nyaman tidak memanfaatkanku? Tangan Kincuan masih membelai dan memijat pantatnya yang gagah, dan mulutnya juga menggoda. Belum lama ini dia melihat diagram kultivasi ganda dalam Daoyin Yang. Di selembar kertas seputih salju, Kincuan sudah menggambar sebuah goresan. Manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Cinta antara pria dan wanita adalah cinta antara Yin dan Yang, yang juga merupakan dao dari Yin dan Yang. Yin dan Yang adalah hubungan manusia. Ini adalah hukum alam. Yin dan Yang berbaur dan menarik satu sama lain. Apakah kamu suka dimanfaatkan olehku? Kata Kincuan sambil tersenyum. Omong kosong, penjahat bau, aku akan memuaskanmu. Aku suka dimanfaatkan olehmu. Apakah kamu puas? Hegemon yang memikat memeluk leher Kincuan dan berbisik di telinganya. Kincuan tersenyum bahagia. Wanita ini benar-benar menjadi semakin menyukainya. Puas, puas. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu merasa nyaman sekarang? Kincuan meniupkan napas ke telinganya. Kali ini, aluring Hegemon tidak bisa menolak. Sejujurnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Seluruh tubuhnya lunak dan lemas, membuatnya sedikit enggan untuk pergi. Pikiran ini membuatnya melompat. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Dia sebenarnya tidak tahu bahwa ini adalah penampilan yang bagus. Karena hatinya murni, temperamennya dingin, dan dia masih perawan. Oleh karena itu, penampilannya tidak buruk. Bagaimanapun, ini adalah tangan Yin yang Kincuan. Tangan Yin yang, selain itu, tangan Yin yang telah mencapai level berikutnya. Perasaan lemas dan nyaman semacam ini membuat aluring Hegemon merasa tidak berdaya. Seolah-olah tulangnya telah menjadi lunak. Kincuan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, aluring Hegemon merasakan semacam kegelisahan. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan pikirannya berantakan. Dia juga merasa tubuhnya agak panas. Bajingan, sialan, Hegemon yang memikat berbisik. Untuk dapat menggoda wanita seperti surga sampai tingkat ini, Kincuan sudah sangat puas. Dia mengulurkan tangannya lagi dan dengan lembut menggenggam. Kekuatan aneh, aura aneh, dan teknik misterius. Kincuan melihat telinganya yang berkilau. Pada saat ini, daun telinganya yang seperti batu giyok berubah menjadi merah muda. Dia mendekatkan mulutnya dan mengisapnya. Tubuh Hegemon yang memikat bergetar. Seluruh tubuhnya tampak melayang ke langit. Seolah-olah dia sedang terbang. Setelah sekian lama, dia mendorong Kincuan pergi dan melarikan diri lagi. Kincuan mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Dia kembali ke kediamannya dan mulai memikirkan jalan masa depannya. Dia mengeluarkan token Cloud Sky Sack. Ini nyata. Seperti yang dikatakan Changlan, dia pasti akan pergi ke Cloud Sky Sack, tapi tidak sekarang. Berkultifasi? Berkultifasi. Pada hari-hari berikutnya, Kincuan memasuki kondisi kultifasi yang hirup pikuk. Pil, alkimia, menyerap pil penguat jiwa, dan membuka beberapa meridian tersembunyi di tubuhnya. Pada hari ini, binatang macan tutul naga kembali dan berkomunikasi dengan Kincuan. Ia memberi tahu Kincuan bahwa ia menemukan tempat misterius. Tempat misterius yang bisa membuat Dragon Leopard Beast merasa bahwa itu adalah tempat misterius. Mata Kincuan berbinar dan dia langsung mengikuti Dragon Leopard Beast. Sebenarnya butuh lebih dari setengah hari bagi mereka untuk memasuki Gunung Changlan. Ini adalah rumah gunung dengan pintu masuk gua yang sangat tersembunyi. Selain itu, ada arah kebingungan jiwa lima elemen. Ini membuat mata Kincuan berbinar. Ini adalah tempat yang bagus. Dia tidak merusak susunannya, dia hanya melewatinya dan berjalan ke bawah. Sepanjang jalan, ada banyak susunan, termasuk beberapa susunan pembunuhan. Untungnya, tidak sulit bagi Kincuan untuk melewatinya. Dia berjalan jauh ke bawah dan sebuah istana yang bersinar muncul. Istana itu tidak terlalu besar. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka bisa mendengar suara merdu. Apalagi, sepertinya ada banyak not musik di istana. Sitar surgawi. Sebenarnya ada dua kata di istana, sitar abadi. Mata emas Kincuan menoleh. Dengan tampilan ini, dia terkejut. Ada patung wanita di dalamnya yang terlihat seperti terbuat dari emas. Ekspresinya berkilau, dan dia mengeluarkan energi abadi tertinggi. Dia halus dan tenang. Di depannya ada sitar berwarna batu giyok salju. Meskipun sangat jauh, Kincuan yakin bahwa ini pasti artefak ilahi di domain surga. Bahkan mungkin artefak abadi atau artefak ilahi. Kincuan ingin memasuki istana. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa masuk. Dikatakan bahwa takdir memilih orang tersebut. Ini berarti Kincuan tidak memiliki takdir dengan kesempatan ini. Kincuan tiba-tiba memikirkan Hegemon King Cheng. Biarkan dia mencoba. Hegemon King Cheng mungkin tidak ditakdirkan dengan ini. Ini adalah warisan dari sitar abadi. Kincuan kembali dan datang bersama Hegemon King Cheng lagi. Mereka melewati Array lagi. Ketika Hegemon King Cheng melihat istana, dia terkejut dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Tulang penguasa manusia. Kincuan tertegun. Human Soverein bone-nya telah banyak terbangun kembali. Tampaknya beresonansi dengan tempat ini untuk mendapatkan hak memasuki istana. Hegemon King Cheng masuk. Bab 303. Kincuan menghela nafas lega. Mungkin ini adalah kehendak langit. Dia memiliki tulang berdaulat manusia dan terkait dengan sitar. Jika dia tidak memiliki Human Soverein bone, itu tidak akan berguna. Warisan sitar abadi terlalu tinggi. Orang biasa tidak akan bisa mendapatkannya. Jika dia hanya memiliki tulang berdaulat manusia dan tidak memiliki keterampilan dan bakat untuk memainkan sitar, dia mungkin tidak akan dikenali oleh warisan sitar abadi. Kincuan melihat sekeliling di luar aola. Setengah hari berlalu tanpa disadari. Kincuan menggunakan mata emasnya untuk melihat Hegemon diam-diam duduk bersila di depan patung berlapis emas. Kincuan tidak ada hubungannya. Dia melihat sekeliling aola dan tanpa sadar berjalan ke belakang aola. Saat sampai di belakang, Kincuan tertegun karena di sini juga ada patung. Patung itu tingginya hanya tiga kaki dan berwarna emas. Tapi bukan ini yang mengejutkan Kincuan. Dia terkejut bahwa patung itu terbuat dari giyok emas abadi. Giyok emas abadi jelas merupakan bahan kelas abadi. Itu bisa digunakan untuk menempas senjata ilahi. Potongan sebesar itu bisa digunakan untuk menempas senjata ringan. Tapi Kincuan tidak berpikir begitu. Bagi Kincuan, benda ini lebih berguna. Itu bisa menaikkan level mata emasnya. Setelah mencapai tingkat kelima, mata emasnya telah mencapai titik kritis. Namun, itu tidak membaik dalam waktu yang lama. Jika dia ingin menerobos, dia membutuhkan beberapa hal khusus. Giok emas abadi ini adalah salah satunya. Kincuan tidak mengira akan ada barang yang begitu berharga di sini. Tetapi ketika dia memikirkan tentang warisan sitar abadi, dia tidak merasa aneh lagi. Potongan sebesar itu sudah cukup untuk menembus mata emasnya, dan tidak hanya satu tingkat. Kincuan menatap mata patung itu. Kekuatan magis bercampur menjadi satu. Kemudian, energi patung mengalir ke mata Kincuan. Ledakan. Raungan yang hanya bisa didengar Kincuan terdengar. Seluruh tubuhnya bergetar. Kolam emas dalam kesadarannya akhirnya menembus diameter enam kaki. Itu tidak terlihat seperti akan berhenti. Of. Tingkat kuning tingkat pertama. Terobosan Golden Divine Eye benar-benar menyebabkan wilayahnya menerobos ke tingkat berikutnya. Level kuningnya dianggap stabil. Pada akhirnya, Golden Divine Eye tidak dapat menembus ke tingkat ketujuh. Itu hanya sedikit jauh, yang membuat Kincuan merasa sangat disayangkan, sangat disayangkan. Harus diketahui bahwa Golden Divine Eye hanya dapat menerobos dengan mencari pertemuan yang tidak disengaja. Energi patung dewa ini telah habis, jadi akan terlalu sulit untuk menemukan lebih banyak emas ilahi dan batu giok. Faktanya, bahkan mungkin tidak ada harapan dalam hidup ini. Namun, saat Kincuan hendak berhenti, energi aneh langsung memasuki mata Kincuan. Engah. Kincuan tertegun. Kincuan, yang merasa sangat disayangkan, tertegun. Energi ini benar-benar memungkinkan Golden Divine Eye menerobos. Tingkat ketujuh. Kali ini, tidak ada terobosan dalam kekuatannya, tetapi Kincuan merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Visi dan kemampuannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Pada level ketujuh, dia bisa memperlambat targetnya. Dia bisa melihat lebih jelas, dan dia juga bisa melihat lintasan target. Kemampuan ini sangat kuat, dan pasti akan menakutkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia akan bisa melihat kelemahan yang lebih besar dan menyerang dengan presisi. Lihat melalui situasi yang sebenarnya. Selain itu, prestis seabadi mata ilahi Kincuan juga berbeda. Itu bisa mengabaikan penindasan atau pelemahan apapun dan bisa dengan paksa menekan 20% dari kemampuan target. Dari 10% hingga 20%, itu benar-benar menantang surga. Tirani dan kejam. Kincuan tidak bisa tetap tenang lagi. 20% dari kemampuannya terlalu menakutkan. Selain itu, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan mata iblis darah Tuhan Muda Changlan. Dia pasti tidak akan memiliki masalah melindungi dirinya sendiri dan bahkan bisa bertarung. Pada saat ini, patung dewa itu telah kehilangan kilaunya dan berubah menjadi patung batu. Kincuan ingin membawanya pergi, tetapi bahkan sebelum dia bisa menyentuhnya, patung batu itu perlahan runtuh dan berubah menjadi bubuk yang menghilang ke udara. Golden Divine Eye, warisan tingkat dewa, level 7. Ini memberi Kincuan kepercayaan diri yang kuat. Kemampuan tempurnya telah meningkat pesat, dan sekarang, dia hampir tidak bisa membangun pijakan di kota Changlan. Bahagia, tak terkira bahagia. Ketika dia berjalan ke aulah depan, dia menyadari bahwa Hegemon King Cheng sudah berdiri di sana. Ketika Kincuan melihatnya, dia tertegun. Wanita ini telah berubah, pesona itu. Kincuan menggunakan Golden Divine Eye untuk melihat dan terkejut. Ini adalah tingkat bumi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah warisan sitar abadi, itu tidak aneh lagi. Sekarang, wanita ini hampir bisa mencapai puncak kota Changlan dengan kekuatan Ertier dan Human Emperor Bon. Kincuan melihat bahwa kilau pada patung wanita berlapis emas telah hilang, begitu juga sitar batu giok salju. Itu bagus. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hegemon King Cheng tersenyum. Apa rencanamu? Kincuan tersenyum. Aku ingin berjalan di jalur sitar abadi untuk memenuhi janji yang dibuat oleh pewarisku. Jadi, aku harus pergi, tapi aku mengkhawatirkanmu. Hegemon King Cheng memandang Kincuan dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Apakah aku tipe pria yang membutuhkan perlindungan wanita? Kincuan tersenyum. Kincuan, aku tidak bermaksud begitu. Kamu adalah laki-laki, laki-laki dengan semangat gigih, kata Hegemon King Cheng dengan cepat. Kincuan melihat bahwa Hegemon King Cheng sedikit gugup dan tertawa. Dia mengangkatnya dan berkata, suamimu tidak pelit. Jika aku bisa menjadi gigolomu dan menjadi simpananmu, itu bagus sekali. Hef, huligan bau, pikiran yang kotor. Hegemon King Cheng juga tertawa. Kapan kau meninggalkan? Kincuan bertanya dengan lembut. Secepatnya, tapi aku mengkhawatirkanmu, kata Hegemon King Cheng. Kamu tidak percaya padaku, Kincuan menatapnya. Aku mengkhawatirkanmu, Hegemon King Cheng berkata dengan genit. Kincuan merasakan suara lembut dari batu giyok lembut langsung masuk ke tulangnya. Apa yang lunak dan apa yang mengikis? Tangan yang memeluknya langsung menopang pantatnya yang gagah. Segera, dia merasakan perasaan penuh di hatinya. Dia menggunakan sedikit kekuatan untuk meraihnya. Tangannya dipenuhi dengan kelembutan, dan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat nyaman. Tubuh Hegemon King Cheng juga lembut. Dia melirik Kincuan dan membenamkan kepalanya di pelukan Kincuan. Wanita seperti Dewi ini saat ini dengan malu-malu bersandar ke pelukannya. Kincuan merasa sangat puas. Ini adalah perasaan spiritual. Ini adalah komunikasi pikiran dan jiwa dari Daoyin Yang. Ini adalah kepuasan spiritual dan spiritual. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih menyenangkan daripada kepuasan fisik. Jika Daoyin Yang dapat mencapai tingkat kebaikan api tungku atau bahkan tingkat keberadaan yang lebih tinggi, maka dia dapat menggunakan kultivasi ganda Yin Yang, hubungan spiritual tingkat yang lebih tinggi. Kincuan tidak bisa melakukannya sekarang, tetapi jika dia bisa mencapai level berikutnya, dia akan bisa mengagumi lukisan erotis bersama dengan Hegemon King Cheng. Ini jelas sebuah merek. Sebelumnya, keduanya telah mempelajari setiap lukisan satu per satu. Kincuan bahkan menggunakan semua kata-katanya untuk menjelaskan secara detail. Dia bahkan bertanya lukisan mana yang dia suka, posisi mana yang dia suka, dan apakah dia ingin mencobanya di masa depan. Jadi sekarang, selama mereka berdua bersama, selama Kincuan membuat gerakan sekecil apapun dan mata mereka bertemu, dia akan memikirkan adegan yang akan membuatnya merasa malu dan bingung. Bab 304 Setelah kembali ke Sangtuari Alliance, Hegemon King Cheng memberikan beberapa instruksi dan pergi ke esokan harinya. Kincuan mengirimnya pergi secara pribadi. Itu adalah perjalanan tiga hari. Hegemon King Cheng tersenyum padanya, Aku sangat senang. Lain kali kita bertemu, aku akan mengejutkanmu. Oke. Kejutan apa? Kincuan tersenyum. Jika aku mengatakannya, tidak akan ada kejutan. Hegemon King Cheng tersenyum. Apakah kamu ingin membuat anak denganku? Kincuan tersenyum padanya. Hegemon King Cheng tersipu. Gambar-gambar Yin Yang Dao terlintas di benaknya. Mata dinginnya menatap Kincuan dengan malu-malu. Kincuan tersenyum tetapi dia berkulit tebal dan bergerak mendekat. Hegemon King Cheng tidak mengelak. Kincuan akan menakutinya tapi dia tidak mengelak sampai dia menciumnya. Bibir Kincuan lembut dan halus. Dia mengisapnya dengan lembut. Tubuh Hegemon King Cheng menegang. Mata dan bibirnya tertutup rapat. Kincuan melepaskannya dan Hegemon King Cheng membuka matanya dengan malu-malu. Kincang, berhati-hatilah saat kamu sendirian. Kincuan memperingatkannya. Aku tahu, kamu juga. Sebelum dia pergi, Hegemon King Cheng berbisik ke telinganya. Aku pasti akan memberimu seorang anak. Hegemon King Cheng pergi. Kincuan tidak bertanya padanya apa yang dia lakukan untuk warisan surgawi Sitar. Jika dia ingin mengatakannya, dia pasti sudah melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak perlu bertanya. Setelah Hegemon King Cheng pergi, Kincuan sedikit sedih. Dia tidak tahu kapan dia akan melihatnya lagi. Sedih berpisah tapi Kincuan masih harus menemukan Suhei. Dia tidak tahu apakah Istana Centaurea berada di wilayah surga. Saat itu, seorang pelayan dari Istana Centaurea sangat kuat. Bagaimana dengan kepala istana? Lan Nuo telah menjadi Saint Lord of Sanctuary Alliance. Posisi Kincuan tidak berubah tetapi Kincuan adalah pilar aliansi Sanctuary. Namun, Kincuan tidak terlalu khawatir. Cepat atau lambat, Lan Nuo dan Autum SWAT Intent akan mengambil alih. Dengan SWAT Intent Kiyu dan Fatih, tidak akan sulit bagi Lan Nuo untuk mendukung Sanctuary Alliance. Jian Yi Kiyu harus tinggal di Sanctuary Alliance setidaknya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia mungkin memilih untuk meninggalkan Sanctuary Alliance. Bagaimanapun, dia adalah pewaris Kaisar. Fatih memiliki tubuh setengah tauti tetapi dia tidak memiliki banyak ambisi. Mungkin dia bisa membawa Sanctuary Alliance ke depan. Mungkin di masa depan, saat mereka mencapai wilayah surga, aliansi Sanctuary akan menjadi salah satu eksistensi terkuat. Setelah aluring Hegemon pergi, Lan Nuo mencari Kincuan, Autum SWAT Intent, dan Little Fatih. Secara umum, semua orang masih sangat santai. Lan Nuo memelototi Kincuan. Kamu masih tertawa. Kinceng sudah pergi. Apakah kamu tidak merindukannya? Apa rencanamu? Kincuan bertanya dengan santai. Aku tidak tahu. Dengan adanya Kinceng, aku masih memiliki harapan. Jika aku tidak salah menebak, kamu akan segera pergi. Lan Nuo menatap Kincuan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Kincuan berkata, Bagaimana dengan ini? Anda dapat mempelajari susunan sihir dari saya. Sanctuary Alliance dikenal dengan susunan sihir. Bakat Anda dalam susunan sihir sangat tinggi. Selain itu, dengan Broter Jian dan Little Fatih, ada kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan Sanctuary Alliance. Apa yang dia katakan itu benar. Tiga langkah bakat Lan Nuo dan tiga pedang bakat bahkan bisa berkomunikasi dengan dewa formasi. Jika dia mempelajari formasi, dia akan mahir dalam formasi dan akan mampu meningkatkan kekuatannya. Lan Nuo terkejut. Matanya menyala. Kamu bersedia mengajariku. Aku tidak punya kebiasaan pelit dengan bangsaku sendiri. Selama kamu bisa belajar, aku bisa mengajarimu. Kincuan tersenyum. Hegemon yang memika telah pergi selama sebulan. Selain berkultivasi, Kincuan juga mengajarkan formasi Lan Nuo, berlatih baik bersamanya, meningkatkan langkah formasinya, dan menyimpulkan langkah tiga kekuatan bersama dengannya. Bahkan langkah empat divisi, langkah lima elemen, langkah tujuh bintang, langkah delapan trigram, dan langkah sembilan istana semuanya didorong keluar. Seni pedang yang sama, pedang empat gajah, pedang lima elemen, pedang tujuh bintang, pedang delapan trigram, pedang sembilan istana. Kincuan juga mempraktikannya. Langkah yin yang dan langkah penyeberangan dunia digunakan bersama. Langkah penyeberangan dunia cocok untuk bepergian dan lebih cepat, tetapi langkah yin yang cocok untuk pertempuran. Pergerakan jarak pendeknya lebih tidak terduga. Langkah yin yang nyata dan nyata, jadi kecepatan jarak pendeknya lebih cepat daripada langkah penyeberangan dunia. Sekarang setelah dia menyimpulkan langkah formasi, langkah yin yang dan langkah penyeberangan dunia dapat digunakan bersama dengan langkah formasi ini. Adapun seni pedang, selain golden dot, Kincuan juga memiliki putra pedang ilahi surga. Saat ini, dia juga bisa berlatih seni pedang ini. Juga, pencapaian Kincuan dalam formasi sangat dalam. Dia bertanya-tanya apakah batu mata formasi binatang suci akan berpengaruh pada seni pedang ini. Bagaimana jika dia bisa menggabungkan langkah yin yang dan langkah penyeberangan dunia menjadi satu? Kincuan tiba-tiba merasa ada pintu terbuka di depannya. Itu adalah pintu yang sangat lebar dan cerah. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu di tahun mendatang. Lanuo memang jenius dalam formasi. Selain mempelajari formasi, peningkatannya dalam langkah formasi dan seni pedang mengejutkan Kincuan. Di masa depan, wanita ini akan mampu mencapai puncak piramida dengan mengandalkan formation steps dan sword art miliknya. Kemajuan Kincuan juga sangat mulus. Lagi pula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, batu mata formasi binatang suci, dan murid dewa emas tingkat ketujuh. Dia selalu menggabungkan langkah yin yang dan langkah penyeberangan dunia. Dengan pemotongan murid dewa emas dan bantuan Buddha emas, dia menggunakan waktu sebulan untuk berhasil menggabungkan mereka. Yin yang crossing steps. Fusi dan sublimasi. Ini adalah perubahan kualitatif. Kincuan sangat senang. Langkah penyeberangan yin yang saat ini jauh lebih kuat dari langkah penyeberangan yin yang dan langkah penyeberangan dunia sebelumnya. Ini adalah sublimasi. Array steps bukanlah teknik gerak kaki, itu lebih merupakan semacam penentuan posisi. Sama seperti tiga langkah lanuo, satu langkah setara dengan tiga langkah. Ini lebih merupakan semacam dukungan, itu semacam ranah teknik tubuh. Setelah mempelajari sembilan langkah istana, seseorang akan dapat membuat tata letak sembilan istana muncul di sekitar tubuhnya, memungkinkan satu langkah untuk mencapai tempat manapun. Dalam sebulan, Kincuan telah mencapai alam empat langkah gajah. Selama dia mengeksekusinya, empat posisi gajah akan muncul di sekitar tubuhnya. Dia bisa mengubah ke posisi manapun dari empat posisi gajah dalam satu langkah. Lanuo juga berada di ranah 4 Elephant Steps sekarang. Namun, keduanya berbeda. Jarak antara empat posisi gajah di sekitar tubuh Kincuan lebih dari dua kali jarak Lanuo. Kincuan tahu bahwa ini adalah hubungan antara tubuh tiran yang luar biasa dan posisi dewa formasi. Ini bagus. Kincuan mungkin juga menggunakan langkah formasinya. Langkah formasi tidak perlu digabungkan dengan langkah penyeberangan Yin Yang. Langkah formasi lebih seperti formasi sederhana. Tubuhnya akan muncul dalam posisi yang hanya bisa dirasakan dan dia bisa melompat-lompat dengan bebas. Ini sangat berguna dalam melindungi hidupnya dan berperang melawan musuh. Teknik pedangnya juga telah membuat banyak kemajuan. Kincuan dan Lanuo telah belajar cukup banyak. Fatih and Autum Swat Inten juga mengikuti. Dalam sebulan, semua orang telah membuat banyak kemajuan. Namun, hari-hari damai hari ini sepertinya tidak damai lagi. Lebih dari sepuluh burung iblis besar muncul di langit di luar aliansi suci. Masing-masing memiliki lebar sayap 300 meter. Di antara orang-orang ini, yang terlemah berada di tingkat sembilan peringkat mendalam. Tiga dari mereka bahkan berada di earth rank. Tentu saja, mereka hanya berada di level satu peringkat bumi. Namun, mereka pasti yang terkuat di kota Changlan. Tiga orang yang memimpin semuanya setengah bayah. Saat ini, salah satu dari mereka memiliki dua helai rambut putih di pelipisnya. Dia tampak megah dan mengesankan. Kincuan, keluar dan terima kematianmu. Suara keras dan jelas bergema. Kincuan, Lanuo, dan yang lainnya keluar. Siapa kamu? Kincuan memandang mereka dan tidak mengenali mereka. Apakah kamu masih ingat keluarga lu? Namaku Lu Zengang. Aku dari kediaman lu. Hari ini, kita akan melunasi hutang ini. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Sebelumnya, dikatakan bahwa keluarga lu memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Sepertinya itu adalah kediaman lu. Namun, Kincuan tahu bahwa pihak lain hanya menggunakan keluarga lu sebagai alasan. Kincuan lebih percaya bahwa penghasut masalah ini adalah Tuan Muda Changlan. Bab 305. Orang-orang dari kediaman lu. Kincuan samar-samar ingat bahwa kekuatan ini adalah salah satu dari 50 kekuatan teratas di kota Changlan. Apalagi ada seorang lelaki tua di angkatan ini yang menjadi salah satu juri. Kediaman lu dianggap sebagai keluarga yang kuat di kota Changlan. Kamu mau menghitung ini? Bagaimana? Kincuan tersenyum. Itu tergantung pada sikapmu. Jika kamu bersedia menerima hukuman, aku tidak akan mengambil nyawamu. Bagaimana dengan ini? Kamu memotong salah satu lenganmu dan semua kebencian di antara kita akan dihapuskan. Bagaimana? Lu Zengang berkata dengan serius. Bagaimana jika aku tidak ingin memotong lenganku? Kincuan mencibir padanya. Jika kamu tidak ingin memotong lenganmu, aku akan membantumu. Tapi itu berarti kehilangan dua lengan. Kincuan, kamu sangat luar biasa, tapi kamu harus tahu jarak di antara kita. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Anak muda, saya harap anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Lu Zengang, dengan ramah menasihati. Jika sudah lebih dari sebulan yang lalu, menghadapi orang-orang ini akan merepotkan atau bahkan bencana. Tapi sekarang, orang-orang ini seperti melihat badut. Tuan muda Changlan mengirimmu ke sini, kan? Seorang pria harus berani mengakuinya. Kata Kincuan. Memperlakukan kediaman lu seperti itu adalah menamparkan wajah kediaman lu. Jika bukan karena medan perang Changlan, apakah menurutmu aku akan menunggu sampai sekarang untuk menemukanmu? Karena kamu tidak setuju dengan kondisiku, maka saya hanya bisa berbicara dengan kekuatan. Lu Zengang adalah rubah tua yang cerdik dan tentu saja tidak akan terprovokasi oleh Kincuan. Mari kita bicara dengan kekuatan. Katakan padaku, jika aku memiliki kekuatan, tidakkah aku bisa memotong kedua lenganmu? Kincuan berkata dengan dingin sebelum mengeluarkan Heavy Mysterious Bow. Tentu saja, premisnya adalah kamu memiliki kekuatan. Apakah kamu memilikinya? Lu Zengang memandang Kincuan. Kincuan mengeluarkan panah jimat lain dan berkata sambil menggambarnya, Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku memilikinya atau tidak. Lu Zengang melihat Kincuan mengeluarkan busurnya, tapi dia tidak peduli. Kembali ke medan perang Changlan, dia telah melihat kemampuan memanah Kincuan. Meskipun itu bagus, dia tidak peduli. Dengan kilatan cahaya kemasan, bayangan naga muncul. Senyum muncul di wajah Kincuan. Dia membuka pupil emasnya dan menatap Lu Zengang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong di depanku hanya karena kamu berada di tingkat pertama dari tingkat bumi? Terlebih lagi, kamu adalah yang terlemah di tingkat bumi. Perhatikan baik-baik, panahku ini bisa ambil salah satu tanganmu. Mata ilahi emas. Kincuan mengunci Lu Zenggang. Mata dewa emasnya dapat melihat lintasan penghindaran Lu Zenggang, dan dia dapat menggunakan kekuatan mentalnya yang kejam untuk menekan kesadaran lawannya. Kincuan yakin Lu Zenggang tidak akan bisa menghindari panah ini. Memadamkan. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Seekor naga emas kecil melilit panah jimat. Tekanan kuat mengunci LF Zenggang. Pada saat ini, ekspresi Lu Zenggang berubah. Baru sebulan sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi kekuatan Lin Fan telah meningkat pesat. Panah ini tak terhitung kali lebih kuat dari sebulan yang lalu. Tidak hanya itu, itu sangat aneh, menyebabkan menggigil di punggungnya. Dia merasa seolah-olah tidak mungkin dia bisa menahan atau menghindari panah ini. Ledakan. Lu Zenggang dengan cepat mengelak ke samping. Namun, yang membuatnya takut adalah setelah menghindar, dia menyadari bahwa anak panah itu masih menuju ke arahnya. Seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Dia menebas dengan pedang di tangannya, ingin menghadapinya langsung. Panah ini membelokkan pedang panjangnya dan langsung menembak ke lengan Lu Zenggang. Peng! Satu lengan menghilang, tetapi bagian tubuhnya yang lain tidak terluka. Wajah Lu Zenggang pucat dan dia ketakutan. Dia memandang Kincuan dengan tak percaya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kincuan tersenyum. Dia puas dengan panah ini. Lu Zenggang adalah yang terlemah dari kelas bumi. Hasil ini sesuai dengan harapan Kincuan. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia menghancurkan lengan prajurit Earthgrade dengan satu panah, dia merasakan pencapaian. Lan Nuo, Jian Yikiyu, Little Fatih, dan banyak murid Sangtuari Alliance tertegun. Ini terlalu mengejutkan. Itu adalah prajurit Earthgrade, salah satu yang terkuat di kota Changlan. Dia bukan kubis. Dia dilumpuhkan oleh satu anak panah dengan begitu mudah. Dia hampir setengah lumpuh. Apakah kamu ingin memotong lengan satunya sendiri atau kamu ingin aku membantumu? Kincuan mencibir. Kincuan, jangan memaksakannya terlalu jauh. Lu Zenggang menatap Kincuan dengan wajah pucat. Mendorongnya terlalu jauh. Siapa yang mendorongnya terlalu jauh? Kincuan menarik busurnya dan membidik Lu Zenggang. Kincuan, aku adalah saudara ketiga dari kepala keluarga Kediaman Lu. Kamu membuat musuh dari Kediaman Lu. Jika kamu berani menembak lenganku yang lain, Kediaman Lu akan membunuhmu dan seluruh aliansi sanktuari. Lu Zenggang berteriak. Mata Kincuan berkilat dan dia menembakkan panah. Itu bukan lengan tapi hati. Lu Zenggang tertegun. Dia secara alami merasakan niat membunuh dari panah dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia tidak peduli tentang hal lain. Anak ini kejam. Dia mengendarai burung itu dan berlari. Peng! Sebuah lingkaran cahaya melintas. Pergantian talismen jadi penden. Setelah kehilangan lengannya, Lu Zenggang melarikan diri bersama anak buahnya. Kincuan tidak mengejar mereka dan dia tidak menembak lagi. Jika dia ingin menahan mereka di sini, dia bisa melakukannya. Lu Zenggang pasti ketakutan. Ini adalah kesempatan bagi Kediaman Lu. Jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan saat mereka datang lagi. Lu Zenggang lari. Banyak kekuatan di kota Changlan melihatnya dan berita itu menyebar dengan cepat. Reputasi Kincuan naik. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Kincuan juga menginginkan efek ini. Dia berharap setelah kejadian ini, dia bisa tenang. Para anggota Sanctuary Alliance bersorak dan gembira. Dengan seseorang seperti Kincuan, murid-murid Sanctuary Alliance dapat mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan tidak akan diintimidasi oleh kekuatan lain. Apalagi, sebagai murid Sanctuary Alliance, mereka akan merasa bangga. Mereka akan merasa superior kemanapun mereka pergi. Jian Yikiyu menghela nafas. Kecemburuannya terhadap Kincuan telah menghilang. Dia selalu merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari Kincuan dan dia bahkan mungkin lebih kuat. Belakangan, keyakinannya terguncang dan cara berpikirnya menghilang. Kesenjangan di antara mereka tidak bisa dijembatani. Sungguh suatu berkah bisa berteman dengan orang seperti itu. Ayahnya melakukan hal yang benar. Jian Yikiyu berterima kasih atas semua yang telah dilakukan ayahnya untuknya. Setelah kejadian ini, kedamaian kembali. Kincuan menikmati kedamaian. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Eliksir, sumber daya kultivasi, batu roh dikonsumsi terus-menerus. Kincuan puas dan puas. Lan Nuo dan dua lainnya menjadi lebih kuat. Lagipula, mereka bertiga bukan orang biasa. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Itu adalah tahun baru. Kota Changlan ramai. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini karena arai stepsnya telah mencapai ranah seven star steps. Saat digunakan dengan Yin yang crossing wall steps, Kincuan terkejut. Kekuatannya telah mencapai tahap kelas huang tiga. Jika tidak ada yang salah, dia akan dapat menerobos setelah tahun baru. Pedang bintang tujuh. Saat digunakan dengan Yin yang crossing wall steps dan seven star steps, kekuatannya luar biasa. Kekuatan pedang bintang tujuh jauh lebih kuat daripada pedang enam sendi. Ada celah antara pedang enam sendi dan pedang bintang tujuh. Lan Nuo saat ini terjebak dalam pedang enam sendi. Dua puluh empat tahun. Bab tiga ratus enam. Kincuan merasa bahwa dia harus pergi ke Cloud Sky Sack tahun ini. Tapi itu harus diparuh kedua tahun ini. Aliansi santuari masih membutuhkan waktu. Jian Yi dan dua lainnya masih meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Dalam beberapa bulan lagi, kekuatan mereka akan stabil. Tahun baru telah tiba. Di mana-mana gembira dan suasana gembira menyebar. Kincuan memikirkan rumahnya, dan senyum muncul di wajahnya. Dia berjalan di sepanjang jalan kota Chang Lan dan melihat sekeliling tanpa tujuan. Melihat keluarga lain bersatu kembali dan bahagia, dia pun merasa sangat bahagia. Petasan berderak tanpa henti. Banyak orang menggantung lentera dan menempelkan kuplet di pintu mereka. Itu adalah suasana yang mengembirakan. Anak-anak mengenakan pakaian katun tebal dan berlarian dalam kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang tanpa beban. Tawa mereka yang polos dan merdu terdengar tanpa henti, membuat pikiran Kincuan menjadi tenang. Kincuan Lan Nuo, mengenakan mantel bulu seputih salju, mengejarnya. Dia awalnya sangat cantik dengan sosok yang berapi-api seperti iblis. Dia adalah wanita dewasa dengan sedikit pesona. Dia berjalan ke sisi Kincuan. Kenapa kamu keluar? Kincuan tersenyum. Ini tahun baru. Melihatmu sendirian seperti anak hilang. Kaka akan menemanimu. Lan Nuo tersenyum. Mata cerah dan gigi putihnya membuat Kincuan sedikit terkejut. Lan Nuo masih sangat menarik. Dia adalah tipe kecantikan yang ada dalam kenyataan. Dia tidak seperti kecantikan tirani, cuci, dan kingsu. Lan Nuo adalah wanita cantik kelas atas yang ada di dunia nyata. Baiklah, ayo pergi bersama. Kincuan tersenyum. Kincuan sepertinya melihat sesuatu dari mata Lan Nuo, tetapi dia mengabaikan fakta bahwa dia akan pergi paling lama dalam beberapa bulan. Maukah kamu pergi ke Cloud Sky Sek? Lan Nuo dengan santai bertanya. Seharusnya. Sekte Cloud Sky dapat dianggap sebagai sekte super besar di sini. Namun, bergabung dengan sekte besar tidak seperti mengandalkan pohon besar. Setelah Anda bergabung, Anda akan menjadi murid luar. Setelah satu tahun pemeriksaan, Anda dapat masuk sekte dalam. Tahun itu di sekte luar mungkin tidak mudah. Kata Lan Nuo. Seberapa kuat sekte langit awan? Kincuan bertanya. Di dunia ini, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Sekte Cloud Sky hanyalah kekuatan besar di belakang kota Changlan. Ada banyak kekuatan seperti sekte Cloud Sky, dan ada juga banyak kekuatan yang lebih kuat dari sekte Cloud Sky. Lan Nuo berkata dengan lembut. Domain surga berbeda dari domain suan dan alam fana. Dunia di sini sangat besar, dan dalam area yang luas, ratusan klan bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tidak ada perbedaan antara siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang lebih dulu. Tiba-tiba, Kincuan mengerutkan kening dan berkata kepada Lan Nuo, Ayo pergi, ada beberapa yang membuntuti kita, kita harus mencari tempat terpencil untuk menangani mereka. Lan Nuo menatap kosong sejenak, lalu mengangguk. Keduanya diam-diam berjalan ke tempat yang relatif terpencil. Mereka berlima muncul dan mengepung Kincuan dan Rano di tengah. Mereka berlima tampak biasa dan tanpa ekspresi. Mereka semua pria parubaya. Kincuan tidak tahu siapa mereka, tapi dia bisa menebak bahwa mereka terkait dengan Kediaman Liu atau Tuan Muda Changlan. Sebenarnya, Kediaman Liu seharusnya diinstruksikan oleh Tuan Muda Changlan. Saat itu hampir tahun baru, dan sepertinya pihak lain masih belum menyerah. Siapa kalian? Kincuan bertanya. Orang-orang yang menginginkan hidupmu, salah satu pria parubaya hanya berkata. Jangan bicara omong kosong, serang dan bunuh dia. Pria parubaya lainnya melambaikan tangannya dan berkata. Wanita bodoh, perhatikan baik-baik. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang emasnya dan bergegas menuju salah satu pria parubaya. Mereka berlima bergegas menuju Kincuan bersama. Lanuo terengah engah karena marah saat Kincuan memanggil wanita bodohnya lagi. Namun, dia tidak peduli dan memandang Kincuan. Yin yang melintasi langkah dunia, langkah tujuh bintang. Dengan lambayan pedang emas, itu berisi posisi bintang tujuh. Sosoknya bersinar seperti hantu saat dia melompat keluar dari pengepungan dan tiba-tiba muncul di samping salah satu pria. Pengembalian bintang tujuh. Dengan baik. Dengan serangan pedang, pedang emas ki di pedang emas meletus, memaksa pria itu terhuyung mundur dalam keadaan menyesal. Pedang Kincuan cepat dan ganas, dan itu sangat aneh. Membalik langkah bintang tujuh. Kincuan bahkan tidak melihat pedangnya dan langsung menyapu. Pria itu dipaksa ke posisi seven star step oleh Kincuan dan kemudian diserang oleh pedang. Dengan kombinasi seven star step dan seven star sword, bersamaan dengan kecepatan Kincuan, pedang ini mengandung kekuatan misterius seven star step. Hong! Pria parubaya itu dipaksa kembali lagi. Sosok Kincuan melintas dan langsung muncul di belakangnya. Seven star step memungkinkan dia untuk melompat bebas pada posisi seven star step. Tidak peduli seberapa cepat lawannya, selama dia tidak bisa melarikan diri dari posisi seven star step, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dengan baik. Dengan pedang lain, pria parubaya itu dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, pria lain juga bergegas mendekat. Pencekikan tujuh bintang. Sembilan langkah melawan langkah langit. Kincuan dengan cepat mengambil empat langkah ke depan dan langsung menyapu tubuhnya secara horizontal. Aura kekerasan dan pedang emas yang tajam berputar seolah sedang menyapu pasukan. Hong! Dua pria di depan muncrat darah dan mati di tempat. Tiga yang tersisa mengelak, tetapi pada saat ini, ekspresi mereka terus berubah. Lan Nuo juga menonton dengan bingung. Kombinasi seven star step dan seven star sword sebenarnya sangat kuat. Seolah-olah lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia sekarang berada di six direction step dan six direction sword realm. Dia hanya sedikit jauh dari mencapai level seven star sword realm dan seven star step. Dia bisa melihat dengan sangat jelas dan sangat teliti. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan sesuatu. Tiga yang tersisa berdiri saling membelakangi dalam bentuk segitiga untuk mencegah kincuan tiba-tiba muncul di belakang mereka dan memberi mereka pukulan fatal. Pedang gelombang berat bintang tujuh. Pedang panjang kincuan bergetar dan langsung melesat ke arah salah satu dari mereka. Pedang emas itu bergetar, menciptakan lingkaran riak emas yang seperti riak air. Gaya ini datang gelombang demi gelombang. Gelombang tunggal tidak terlalu kuat, tetapi gelombang berikutnya akan terus mendorong gelombang sebelumnya. Setelah puluhan gelombang, bahkan gunung kecil pun akan rata. Bang! Mereka bertiga melawan sejenak sebelum dikirim terbang. Wajah mereka menjadi pucat dan ki serta darah mereka melonjak. Seven star yin yang crossing world step. Teknik gerakannya bergerak dan pedangnya menebas. Hampir ketika dia tiba, pedang itu tiba. Bisa! Dia buru-buru menerima serangan itu dan langsung menyemburkan darah dari mulutnya. Kombinasi seven star yin yang crossing world step dan makna angin yang mendalam seperti penindasan yang menghancurkan. Lawan sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lan Nuo memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia tahu bahwa Qin Chuan ingin membiarkannya menonton pertempuran yang sebenarnya dan mendapatkan pencerahan darinya. Memang, dia mendapat banyak manfaat kali ini. Dia merasa seolah-olah tiba-tiba tercerahkan, dan seolah-olah dia telah tercerahkan. Itu benar-benar membuka pintu untuknya, dan dia seharusnya bisa segera membuat terobosan. Di antara lima orang ini, dua di antaranya berada di Earth Grade Level 1. Menurut pendapat Qin Chuan, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada Tuan Muda Changlan. Sekarang, Qin Chuan dapat dengan mudah melawan dan menebas dengan keras dengan pedang emas di tangannya. Segera, hanya dua seniman bela diri Earth Grade Level 1 yang tersisa untuk melawan dalam keadaan menyesal. Mereka merasa telah bertemu monster hari ini. Seorang seniman bela diri kelas kuning sebenarnya bisa menekan dua seniman bela diri kelas bumi seperti mereka. Pedang Cepat Bintang 7 Qin Chuan menyelesaikan empat dari sembilan langkah menentang surga dan meledak dengan pedangnya. Pedang Cepat Bintang 7 adalah gerakan pedang terkuat di antara gerakan pedang bintang tujuh. Pedang itu seperti bintang. Seven Star Rapid Sword terhubung dan pedang ki membubung ke langit. Satu pedang seperti bima sakti, cerah dan gemilang. Satu pedang seperti tujuh pedang. Setiap pedang lebih kuat dari yang sebelumnya. Hampir tidak ada celah di antara pedang. Dengan bantuan sembilan langkah menentang surga, bahkan jika lawan memiliki beberapa nyawa lagi, itu tidak akan berguna. Bang! Pria itu langsung menghilang di udara, hanya menyisakan sedikit bau darah. Bab 307 Efek dari jimat pengganti muncul di tengah, tetapi melawan pedang api cepat tujuh bintang kincuan, itu hanya bisa menahan satu serangan lagi. Serangan pedang ini mengejutkan orang yang tersisa, bahkan Lanuo pun tertegun. Kincuan juga sangat puas. Ini adalah pertama kalinya dia bisa menampilkan gerakan pedang api cepat bintang tujuh dengan begitu berani. Dia sangat puas dengan efeknya. Cara dia menampilkannya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Itu sangat nyaman dan menyenangkan. Orang yang tersisa segera melarikan diri. Kincuan segera mengeluarkan busur berat misterius itu. Sua-sua. Setelah panah pertama, panah lain mengikuti. Seniman bela diri peringkat bumi yang telah benar-benar kehilangan semangat juangnya sama sekali tidak berguna sekarang. Dia ditembak mati oleh kincuan sejauh 500 meter. Ada banyak seniman bela diri peringkat bumi yang lebih lemah dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun, hanya sedikit yang bisa membunuh mereka semudah kincuan. Namun, kincuan memiliki dua warisan dewa, roh naga, posisi dewa formasi, batu mata formasi binatang suci, dan harta budak emas. Tidak mengherankan bahwa dia bisa melakukan semua ini. Jika dia tidak bisa, itu akan menyanyiakan pertemuan kebetulan ini. Suasana hatinya dimanjakan oleh orang-orang ini. Kincuan hanya kembali dengan Lan Nuo. Bel tahun baru berbunyi. Kembang api itu sangat megah. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit. Ada juga banyak kembang api di Sanktuari Alliance. Kincuan, Lan Nuo, Kiyu Jianyi, Little Fatih, dan murid aliansi Sanktuari lainnya menyalakan kembang api. Kembang api itu menyilaukan. Satu tahun lagi telah tiba. Kincuan merasa sedikit melankolis. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sedikit kesepian. Dia punya keluarga, teman, dan kecantikan. Dia hanya tidak tahu mengapa dia merasa sedikit kesepian. Mungkinkah Aluring Hegemon telah pergi? Atau apakah Cu Si dan King Zu tidak ada di sisinya? Atau mungkinkah dia tidak dapat menemukan Su Hei? Kincuan memandangi kembang api yang gemilang dan melamun. Kembang api itu indah, tetapi sangat pendek. Hidup itu sama. Semakin cantik seorang wanita, semakin sulit hidupnya. Di mana Zai Xing sekarang? Dia sendirian di luar. Dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Permai Suri Kian sudah lama pergi. Mungkin Bei Su Hei berada di domain surga, tetapi domain surga sangat luas, dan Zao Fu tidak tahu di mana dia berada sekarang. Zao Fu menghela nafas dalam hatinya dan memutuskan untuk menghargai orang-orang di depannya dan tidak meninggalkan penyesalan. Juga, dia harus meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan yang cukup, akan lebih mudah baginya untuk menemukan mereka. Lan Nuo berdiri di samping Kincuan. Aku merindukan King Cheng. Nah, bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak pulang untuk tahun baru? Kincuan bertanya. Aku tidak punya rumah lagi. Santuari Alliance adalah rumahku. Lan Nuo tersenyum. Kincuan ingat bahwa saudara perempuannya sudah tidak ada lagi. Sepertinya dia juga wanita yang pahit. Dia dengan lembut berkata, Maafkan aku. Apa yang perlu disesali? Sejak muda, kakakku dan aku selalu bergantung satu sama lain. Aku masih harus berterima kasih karena membiarkanku membunuh musuh kakakku. Aku sangat senang, kata Lan Nuo sambil tersenyum. Dia tersenyum, tapi Kincuan bisa melihat kekecewaan di matanya. Kincuan mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya. Santuari Alliance adalah rumahmu. Kami adalah keluargamu. Aku akan selalu mendukungmu. Jika ada yang menindasmu, beritahu aku. Aku akan membantumu menghajar mereka sampai orang tua mereka tidak bisa mengenalinya. Mereka. Lan Nuo tersenyum dan menatap Kincuan, itu yang kamu katakan. Kamu harus menepati janjimu. Tentu saja. Kincuan tersenyum. Senyum hangatnya menghangatkan hati Lan Nuo. Pada saat ini, dia merasa sangat santai. Little Fatih juga terkekeh dan berkata, Saudari Lan, aku akan selalu berada di Santuari Alliance. Jika ada yang ingin menggertakmu, mereka harus melangkahi mayatku. Lan Nuo mengetuk kepala Little Fatih, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan. Ini tahun baru, semua orang harus bahagia. Tahun baru berlalu. Setengah bulan kemudian, Lan Nuo dengan senang hati menemukan Kincuan, saya menerobos. Pedang tujuh bintang, langkah tujuh bintang. Selain itu, keterampilan formasinya tidak buruk. Selama dia terus seperti ini, pasti akan ada posisi penting baginya di domain surga. Lan Nuo menerobos dan Kincuan merasa sudah waktunya dia pergi. Selama sebulan berikutnya, Kincuan menghabiskan hampir seluruh waktunya di Lan Nuo. Dia dengan paksa mengajarinya banyak hal. Jika Santuari Alliance ingin memiliki pijakan di kota Changlan, mereka perlu menenangkan diri. Sekarang kekuatan mereka hampir sampai, sudah waktunya bagi mereka untuk meredam diri. Ketika Kincuan hendak pergi, Lan Nuo, Jian Yikiyu, dan Little Fatih melihat Kincuan pergi. Kembalilah. Saat aku punya waktu, aku akan kembali untuk minum bersama semua orang. Kincuan tersenyum. Kincuan berjalan keluar dari kota Changlan dan menuju sekte besar di belakang lima kota besar, termasuk kota Changlan, sekte Langit Awan. Kota Changlan dan empat kota besar lainnya membentuk busur di selatan Cloud Sky Sek. Cloud Sky Sek adalah penghalang dari lima kota besar. Sekte Cloud Sky berlokasi di Cloud Sky City. Cloud Sky City jauh lebih besar dari kota Changlan dan suasananya lebih lembut dan lebih indah. Ini adalah aura dari Faksi Kelas 2. Fraksi Kelas 2, Dinasti Hegemon adalah Faksi Kelas 1. Tapi perbedaannya bukan hanya sedikit. Begitu Kincuan masuk, dia merasakan angin sepoi-sepoi membelai wajahnya. Itu nyaman, alami, dan nyaman. Suasana Faksi Kelas 2 benar-benar bagus. Tembok kota dan bangunan di sini sangat kokoh. Ini adalah fondasinya, ini adalah rasa memiliki. Ini juga efek yang ditimbulkan oleh stabilitas tempat ini. Dalam lingkungan seperti ini, tidak mungkin membentuk rasa memiliki dalam kekuatan yang tidak stabil dan tidak aman. Semakin berkembang kota, semakin banyak Faksi yang akan menjaga keselamatan rakyatnya. Prajurit tidak diizinkan mengambil inisiatif untuk menyerang orang biasa. Prajurit tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran. Ada aturan dan hukuman yang ketat untuk hal-hal ini. Saat Kincuan berjalan ke Cloud Sky City, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Ini adalah tembok kota luar Cloud Sky City. Begitu dia masuk, dia melihat pemandangan yang ramai. Ini adalah dunia yang ramai dan makmur. Itu adalah pemandangan yang damai dan sejahtera. Penguasa Cloud Sky City adalah Cloud Sky Sack. Ada banyak Faksi di Cloud Sky City, tetapi mereka semua harus mendengarkan perintah dari Cloud Sky Sack. Setiap tahun, faksi-faksi ini harus menyerahkan sejumlah hasil panen ke Cloud Sky Sack. Selanjutnya, sumber daya paling berharga dari Cloud Sky City dikendalikan oleh Cloud Sky Sack. Di domain surga, seseorang harus bergabung dengan faksi tertentu atau akan sangat berbahaya. Selain itu, bergabung dengan faksi besar akan membuat seseorang tumbuh lebih cepat. Setelah beberapa hari, Kincuan tiba di Cloud Sky Sack. Di puncak Cloud Sky Mountain, sekte besar pasti dibangun di atas gunung. Pegunungan dipenuhi dengan energi spiritual. Oleh karena itu, saat membangun gerbang gunung, mereka yang memiliki kemampuan akan memilih gunung yang terkenal. Gunung spiritual memiliki gunung dan air. Selain itu, harus ada pembuluh darah spiritual di kaki gunung. Mengikuti jalan pegunungan yang panjang, Kincuan tiba di Cloud Sky Sack. Suasana sekte besar berbeda. Di tengah gunung, ada rumah persegi dan batu besar. Tempat ini adalah gunung besar yang telah diratakan. Tempat ini sangat besar. Ada banyak rumah batu dan banyak orang. Di pintu masuk gunung, ada sebuah tablet batu besar dengan beberapa kata yang kuat tertulis di atasnya. Sekte luar sekte Cloud Sky. Tempat ini seperti dunia kecil. Sekte luar memiliki master sekte, tetua, perpustakaan, dan yang lainnya. Itu tidak berbeda dari sekte lainnya. Namun, ini hanya sekte luar dari sekte Cloud Sky. Secara nominal, itu independen. Melihat ke atas, di puncak gunung, ada banyak istana batu. Itu sakral dan hikmat. Dari sini, orang bisa melihat tablet batu besar dengan lima kata yang sama tertulis di atasnya. Yang ini bahkan lebih kuat dan agung. Itu memberikan perasaan seorang raja yang memandang rendah dunia. Bab 308. Sekte dalam sekte Cloud Sky. Sekte dalam sekte Cloud Sky berada di atas sekte luar sekte Cloud Sky. Anda bisa melihatnya dengan melihat ke atas, tetapi sekte dalam sekte Cloud Sky hanya perlu melihat ke bawah untuk melihat sekte luar sekte Cloud Sky. Kincuan berdiri di sini. Meskipun dia belum bergabung dengan Cloud Sky Sek, dia bisa merasakan perbedaan antara sekte luar dan sekte dalam. Ini jelas bukan hubungan yang harmonis. Mungkin orang-orang yang menciptakan sekte luar dan dalam sengaja menciptakan ketidaksetaraan ini untuk memprovokasi sekte luar dan juga untuk membuat sekte dalam lebih waspada. Saat ini Kincuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sekarang Kincuan harus tinggal di sekte luar selama setahun. Adapun untuk memasuki sekte dalam, dia harus melalui saluran khusus. Kalau tidak, dia harus tinggal di sekte luar. Kincuan berpakaian berbeda dari yang lain, jadi tentu saja, seseorang datang untuk menghentikannya. Teman, hentikan. Mengapa kamu datang ke sekte luar Cloud Sky Sek? Orang yang menghentikan Kincuan adalah seorang murid muda. Aku datang untuk bergabung dengan sekte luar Cloud Sky Sek. Ini tokennya. Kincuan mengeluarkan token yang diberikan Tuan Muda Changlan padanya. Murid muda itu melihat token di tangannya dan berkata kepada Kincuan, Berikan padaku. Kincuan mengikuti pemuda berpenampilan biasa ini ke sebuah rumah batu besar untuk melapor. Setelah mendapat izin, keduanya masuk ke rumah batu besar tak jauh dari situ. Ini adalah Aula. Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang duduk di sana, sepertinya melihat sesuatu. Murid muda itu dengan hormat berkata, Elder Bu, dia membawa token untuk bergabung dengan sekte luar Cloud Sky Sek. Pria parubaya meletakkan apa yang dia lakukan dan tersenyum. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Kemudian dia berjalan keluar dari belakang meja dan menatap Kincuan, siapa yang memberimu token? Aku hanya tahu bahwa dia disebut Tuan Muda Changlan. Kincuan memikirkannya dan merasa bahwa dia bisa memberitahunya. Pria parubaya itu tertegun. Dia sedikit mengernyit, tetapi tetap tersenyum dan berkata, sepertinya hubunganmu tidak buruk. Untuk dapat memberi seseorang tanda, jelas bahwa hubungan mereka tidak buruk. Normal, aku hanya tahu dia disebut Tuan Muda Changlan. Kata Kincuan, sebelumnya, dia melihat pria parubaya itu mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyukai Tuan Muda Changlan itu. Mendengar ini, pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu ingin bergabung dengan sekte luar dari Cloud Sky Sek? Karena tidak ada cara untuk bergabung dengan sekte dalam secara langsung, kata Kincuan sambil tersenyum. Pria parubaya itu tertegun. Dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, kamu anak yang sangat menarik. Ayo, daftarkan dirimu lalu ambil seragam sektemu. Mulai sekarang, kamu adalah murid luar dari sekte Cloud Sky. Kincuan tersenyum. Terima kasih, Penatua. Ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Saat dia berbicara, Kincuan menyerahkan pil Kaplea Ping Dragon. Pil ini telah diresapi dengan Primal Chaos Liquid dan Dragon Taishui. Itu sangat berharga. Pria parubaya itu tertegun dan menggelengkan kepalanya. Nak, tidak perlu untuk itu. Coba lihat. Mungkin kamu akan menyukainya. Lagi pula, ini adalah tanda penghargaanku, kata Kincuan sambil tersenyum. Pria parubaya itu dengan sabar mengambilnya. Dia tersenyum dan membukanya. Matanya menyala. Dia memandang Kincuan dan kemudian ke pil itu. Kincuan memiliki mata emas yang kuat, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa pihak lain membutuhkan pil ini. Dia dengan senang hati menerimanya dan menepuk Pundak Kincuan. Anak baik, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mendaftar. Pria parubaya ini bernama Bufan. Dia adalah sesepuh sekte luar dari sekte Cloud Sky. Posisinya di sekte luar sangat tinggi, kedua setelah master sekte dari sekte Cloud Sky. Dia berada di tahap ke-8 dari tingkat bumi. Kekuatan level bumi adalah dari tahap pertama hingga tahap ke-9. Kesenjangan antara setiap tahap sangat besar, terutama setelah tahap ke-5. Master sekte Misterius itu tidak tahu, tapi yang terkuat tampaknya berada di tingkat ke-9 dari tingkat bumi. Setelah mencapai tahap ke-9, seseorang harus mengumpulkan kekuatan. Seseorang dapat terus meningkat, tetapi itu akan selalu menjadi tahap ke-9 dari tingkat bumi. Kesenjangan antara 9 tahap tingkat bumi masih bisa sangat besar. Adapun untuk menerobos ke tingkat surga, seseorang membutuhkan kesempatan atau pil pencapai surga. Pil mencapai surga sangat berharga, sangat berharga. Nilai masing-masing tidak terukur dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Di seluruh alam surga, produksi pil mencapai surga sangat rendah karena sangat sedikit alkemis yang bisa membuatnya, dan bahan yang dibutuhkan juga sangat berharga. Bufan berada di tahap ke-8 dari tingkat bumi. Dia sepertinya sudah lama terjebak di tahap ini. Dia merasa hampir tidak ada harapan untuk menembus ke tahap ke-9 dari tingkat bumi. Namun, meskipun hanya ada perbedaan kecil antara tingkat ke-8 dan ke-9 dari tingkat bumi, itu adalah tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Tahap ke-9 dari tingkat bumi adalah yang terkuat di tingkat bumi. Ini adalah simbol puncak tingkat bumi. Pilkap Leaping Dragon Kincuan memberi harapan pada Bufan. Kesenjangan antara sekte luar dan sekte dalam dari sekte Cloud Sky. Sedikit ketidakpuasan melintas di matanya. Kincuan diberi pakaian. Setelah mendaftar, dia diberi rumah batu. Semua murid sekte luar tinggal di rumah batu, satu untuk setiap orang. Pokoknya, barang milik semua orang disimpan di Sumeru Master Seat, jadi satu rumah batu sudah cukup. Itu hanya tempat berlindung. Kincuan memasuki sekte luar. Ada banyak murid di sini. Meskipun beberapa orang akan melihat Kincuan ketika mereka melihatnya, itu tidak menarik banyak perhatian. Kincuan menemukan rumah batunya, masuk, dan berganti menjadi pakaian murid sekte luar dari sekte Langit Awan. Tempat ini tampak berbeda dari sekte Jiuling. Sekte luar tampak terlalu kacau, tetapi tempat ini tampaknya cukup harmonis, setidaknya terlihat cukup harmonis. Kincuan merapikan rumah batu. Saat dia berjalan keluar, dia mendengar seseorang berkata, apakah kamu orang baru? Kincuan berbalik dan melihat pemuda biasa, tapi matanya sangat cerah. Saat ini, dia tersenyum pada Kincuan. Saya Kincuan, saya baru saja menjadi murid sekte luar dari Cloud Sky Sek. Kincuan merasa bahwa orang ini tidak jahat. Namaku Kinyai, mungkin kita sudah lama menjadi keluarga. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Jaga aku. Kincuan berkata dengan sopan. Mari kita saling membantu. Pada saat ini, suara kacau datang dari depan. Bahkan ada kutukan di tengah. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid sekte dalam? Setiap hari kamu datang ke sini untuk berdebat dengan orang lain. Jika kamu tidak berdebat, mengapa kamu memukuli orang? Cepat dan tersesat, tempat ini tidak menyambutmu. Setiap hari kamu datang ke sini untuk memamerkan kenggulanmu. Apa gunanya? Kincuan tercengang, Saudaraku, apa yang terjadi? Huh, beberapa murid sekte dalam datang ke sini setiap beberapa hari untuk menantang kita. Jika kita tidak menantang mereka, mereka menghajar kita. Kata Kinyai tanpa daya. Apakah para penatua tidak peduli? Kincuan bertanya dengan heran. Ini aturannya. Ketika murid sekte dalam berdebat dengan murid sekte luar, selama mereka tidak mati, menjadi cacat, atau terluka parah, para tetua tidak boleh ikut campur. Kata Kinyai. Kincuan tidak menyangka sekte luar dan murid sekte dalam sekte langit awan akan benar-benar rukun. Kincuan sebelumnya merasa ada yang tidak beres, tetapi sekarang tampaknya jauh lebih serius. Tuan Muda Changlan adalah di Aken Sekte Dalam, akankah dia datang untuk mencari masalah dengannya? Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Kincuan tersenyum. Oke, Kinyai ragu sejenak dan mengangguk. Mereka berdua berjalan mendekat dan melihat bahwa dua orang yang diganggu adalah dua pemuda. Mereka terlihat sangat mirip dan kekuatan mereka tidak buruk. Keduanya berada di tingkat ketiga dari peringkat mendalam. Kekuatan semacam ini jelas luar biasa di sekte luar. Kekuatan Kinyai juga tidak buruk, di tingkat ketujuh dari peringkat mendalam. Bab 309. Pemuda sombong itu berusia tiga puluhan. Kekuatannya berada di tingkat ketujuh dari tahap mendalam, mirip dengan Kinyai. Empat pemuda lainnya di sampingnya memiliki senyum di wajah mereka saat mereka melihat orang-orang di sekitar mereka dengan main-main. Mereka tampak bangga dan ceria seolah-olah mereka adalah penguasa. Huff, apa yang sangat kamu banggakan? Sepuluh saudara dan saudari senior sekte luar kami tidak ada di sini. Jika ya, mereka pasti akan memukulmu. Salah satu pemuda itu berteriak dengan marah. Haha, kamu hanya bisa berbicara tentang beberapa dari mereka. Namun, beberapa dari mereka juga sampah. Ada terlalu banyak murid batin yang bisa mengalahkan mereka. Baiklah, sekelompok orang yang tidak punya nyali. Aku akan mengatakannya lagi. Jangan bilang tidak ada satupun dari kalian yang punya nyali. Pria muda itu melihat sekeliling dengan senyum main-main. Huff, lima lawan lima, ayo bertarung. Paling-paling, kita kalah saja. Apa masalahnya? Dua teman lagi, ayo kalahkan mereka. Seorang pemuda jangkung dan tegap berdiri. Saudaraku, apakah kamu tertarik untuk berkelahi? Kincuan tersenyum dan berkata. Kinye terkejut dan tersenyum, tentu. Kami juga akan bergabung. Kinye mengangkat tangannya dan berjalan bersama Kincuan. Sekarang ada lima orang, semua orang bubar, termasuk dua pemuda sebelumnya. Haha, bagus, akhirnya sedikit yang punya nyali. Lumayan, ayo, besiaplah. Aku beri kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Pemuda sombong itu berkata dengan gembira. Saya Simen Wu, ini adik laki-laki saya, Simen Wen. Yang lebih tinggi dari kedua pemuda itu berkata. Saya tambah, pemuda jangkung dan tegap itu tersenyum. Kincuan. Kinye. Baiklah, mari kita bahas bagaimana cara bertarung. Kinye tersenyum dan berkata. Aku sudah melakukan penelitian tentang formasi. Serahkan formasi itu padaku. Kincuan tersenyum dan berkata. Kinye mengangguk. Baiklah, kalau begitu tangba dan aku akan berdiri di posisi menyerang. Kalian berdua bersaudara bekerja sama dengan baik dan berperang gerilya. Kakak Kincuan, serang saat ada kesempatan. Semua orang mengangguk. Kekuatan Kincuan hanya pada tingkat kelima dari tahap kuning. Akan sulit baginya bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Kinye hanya bersikap sopan. Hei, pendatang baru itu hanya berada di tingkat kelima dari panggung kuning. Ada begitu banyak orang di sini. Apakah tidak ada orang yang memiliki kekuatan di panggung hitam? Bukankah kamu di panggung suan? Kenapa kamu tidak pergi? Apakah aku tidak terlambat? Belum terlambat untuk berubah sekarang. Apakah kamu ingin aku berbicara dengannya? Lupakan saja, aku sedang tidak enak badan kali ini. Mari kita lihat baik-baik. Kedua belah pihak berdiri dalam posisi, Kinye tersenyum dan berkata, Kakak Kincuan, buka formasi. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Lima elemen formasi Buddha suci. Memadamkan. Lingkaran cahaya kemasan mengelilingi mereka, dan sosok Buddha emas bersinar. Kincuan langsung menyerahkan formasi aray kepada semua orang. Kincuan tidak menggunakan posisi dewa dari formasi aray, karena aray lima elemen suci Buddha sudah cukup. Kinye dan yang lainnya terkejut dan menatap Kincuan dengan tak percaya. Pemuda sombong dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya meliriknya. Banyak formasi tidak tahu seberapa kuat mereka. Hanya dengan mengalaminya secara pribadi mereka akan tahu seberapa kuat formasi itu. Kinye memandang Kincuan, hanya berdasarkan formasi ini, dia tahu bahwa Kincuan tidak sederhana. Namun, kekuatan Kincuan hanya dianggap rata-rata di sekte Klotsky. Adapun usia Kincuan, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengatakannya pada tahap ini. 18, 20, 30, 40 tidak akan berubah. Seniman bela diri dapat mempertahankan keadaan ini sampai mereka berusia sekitar 100 tahun. Mungkinkah Kincuan ini masih sangat muda? Bukan hanya Kinye yang memiliki pemikiran ini. Yang lain memiliki pemikiran yang sama. Pertempuran dimulai. Kincuan memberikan posisi penyerangan kepada Kinye, posisi api dari lima elemen. Kinye memimpin dan bergegas. Kedua belah pihak langsung saling berhadapan. Pemuda sombong itu juga bergegas menuju Kinye. Kinye memiliki senyum di wajahnya. Dia menyeret pedang panjang di tangannya dan dengan cepat bergegas menuju pemuda sombong itu. Memadamkan. Kinye mengayunkan pedangnya dan Ki pedang panjang ditembakkan. Pedang Ki berwarna merah menyala. Ki pedang merah yang berapi api itu seperti magma yang melonjak. Kinye juga tertegun. Dia berdiri di posisi api. Dia tidak berharap itu diperkuat sedemikian rupa. Dengan baik. Ekspresi pemuda sombong itu berubah saat dia mengayunkan pedangnya. Namun, saat ini, dia hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Pemuda sombong itu memblokir serangan itu. Namun, pakaiannya compang kemping dan tubuhnya seperti terbakar. Beberapa rambutnya juga terbakar. Pada saat ini, wajahnya merah dan tubuhnya gemetar. Pedang pemutus sungai. Kinye mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, pedang itu lebih cepat dan lebih kejam. Ki pedang merah menyala panjang menyapu. Kali ini, tidak hanya ekspresi pemuda sombong itu berubah, yang lain juga buru-buru mundur. Tangba mengayunkan sepasang palu besar. Seluruh tubuhnya langsung hancur ke depan. Kedua palu di tangannya, satu di depan dan satu di belakang, seperti meteor yang mengejar bulan. Palu meteor. Pedang Kinye secara langsung menyebabkan seluruh tubuh pemuda sombong itu menghitam. Hampir semua pakaiannya hilang. Sial, lihat, ini sangat kecil. Ya, sombong sekali. Jadi hanya sekecil ini. Sepertinya menghitam. Terlalu indah. Pemuda sombong itu sangat malu hingga ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Kedua tangannya menutupi bagian bawah tubuhnya. Namun, pada saat ini, simen bersaudara bergegas maju dan langsung melancarkan serangan sengit. Kali ini pemuda sombong itu tidak bisa menggunakan tangannya untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Kali ini, itu terungkap di mata orang lain. Secara alami, itu menyebabkan ejekan. Hasil dari pertempuran ini tidak lagi penting. Wajah para murid sekte dalam dapat dianggap benar-benar hilang. Selain itu, kekuatan pemuda arogan itu hampir sama dengan Kinye. Namun, mereka berlima berada di level ketujuh dari profound class. Ada sangat sedikit murid sekte luar dengan kekuatan seperti itu. Hanya sepuluh murid sekte luar yang memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Kinye dan Tangba bukan sepuluh besar murid sekte luar, mereka memiliki kekuatan untuk menantang sepuluh besar. Kinye berdiri dalam posisi api. Kekuatan ledakan dan kematiannya terlalu menakutkan. Dalam sekejap, pijakan pemuda angku itu tergoyahkan. Pemuda sombong itu bahkan tidak menggunakan formasi karena dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada tim Kinchuan. Ini bagus. Hanya dalam beberapa putaran, mereka dikalahkan. Tidak hanya mereka dikalahkan, tetapi mereka juga kehilangan muka. Berhenti, berhenti, berhenti. Kami mengaku kalah. Pemuda sombong itu berteriak keras. Setelah berhenti, dia segera mengeluarkan satu set pakaian baru dan memakainya. Kemudian, dia memimpin timnya dan pergi dalam keadaan menyesal. Hahaha, sangat memuaskan. Tangba tertawa keras. Sebelumnya, dia seperti bola meriam. Palu kembarnya terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan dengan keras. Salah satunya langsung terkena dan terbang keluar. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur dari pertempuran. Kaka Kinchuan, formasimu sangat kuat. Kin Ye tertawa. Kinchuan tertawa, baiklah, hati-hati mereka datang lagi. Murid sekte dalam telah kehilangan begitu banyak muka di sini. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Kali ini, itu cukup untuk membuat mereka kehilangan muka. Lain kali, semua murid sekte dalam merasa bahwa mereka berada di atas kita dan memandang rendah kita murid sekte luar. Si Men Wu mengertakkan gigi dan berkata. Konflik antara sekte dalam dan sekte luar begitu intens. Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, sekte luar dan sekte dalam sangat berbeda. Mereka benar-benar berlawanan. Sekte dalam memandang rendah sekte luar dan memandang rendah sekte luar. Meskipun sekte luar tidak sebaik sekte dalam, mereka juga tidak tahan menghadapi sekte dalam. Kin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu bergabung dengan sekte luar, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte dalam setelah satu tahun? Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kin Ye menggelengkan kepalanya dan memandang Kinchuan dengan aneh, setelah memasuki sekte luar, pada dasarnya tidak ada harapan untuk memasuki sekte dalam. Selama Anda memasuki sekte dalam, Anda akan dapat memasuki sekte dalam dari awal. Apakah kamu tidak tahu? Bab 310 Dunia Kaisar Peringkat 5 sebelumnya ditulis sebagai Dunia Formasi Inti Peringkat 5. Saya membuat kesalahan. Saya mengubahnya. Tuan Muda Changlan tidak ingin dia bergabung dengan sekte dalam dari sekte langit awan. Dia tahu bahwa dia akan bergabung dengan sekte itu suatu hari nanti. Dia menipunya untuk tinggal di sekte luar selamanya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia tidak akan berhenti di Cloud Sky Sack. Bahkan jika dia tinggal di sekte luar, itu tidak masalah. Namun, Kinchuan tahu bahwa konflik antara dia dan Tuan Muda Changlan baru saja dimulai. Kakak Kinchuan, ada apa? Kin Ye memperhatikan bahwa Kinchuan dalam keadaan linglung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Sekte luar tidak buruk. Bersama kita bersaudara, kita tidak perlu takut dengan murid sekte dalam. Kinchuan tersenyum. Ya, saya tidak suka murid sekte dalam. Mereka memiliki sumber daya yang begitu bagus. Apa hebatnya? Tangba berkata dengan sedih. Hanya 10 murid teratas di sekte luar yang dapat menggunakan kolam giok. Sisanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Si Men Wu berkata dengan marah. Kolam giok. Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah sumber daya dari Cloud Sky Sack. Ada dua kolam giok di atas gunung giok. Awalnya, satu milik sekte luar, tapi sekarang, telah diambil oleh murid sekte dalam. Mereka juga tidak mengizinkan murid sekte luar untuk menggunakannya. Tidakkah menurutmu itu menjengkelkan? Kami bahkan belum bisa menggunakannya sekali. Dikatakan bahwa pertama kali digunakan, itu akan membersihkan otot dan tulang, membersihkan pikiran, dan membiarkan kekuatan seseorang menembus alam kecil. Kedepannya efeknya akan lebih lemah, namun masih banyak manfaatnya. Si Men Wu berkata, Mata Kinchuan berbinar, mengapa kita tidak pergi dan mencucinya hari ini? Ada murid sekte dalam di sana. Jika kita pergi, kita hanya akan mencari masalah. Tangba berkata tanpa daya. Bagus sekali, kita harus pergi dan melihatnya. Murid sekte dalam ini terlalu sombong. Bahkan jika kita tidak bisa mengambilnya kembali, setidaknya kita harus menggunakannya. Ketika Kinchuan mendengar bahwa itu dapat membantunya menembus dunia kecil, dia harus pergi. Kinchuan memikirkannya dan berkata, Mengapa kita tidak menunggu murid sekte luar kembali dan mengundang mereka? Mereka, mereka adalah sepuluh besar di sekte luar. Bahkan, mereka tidak peduli dengan murid sekte luar lainnya. Daripada membiarkan mereka membawa kita ke sana, lebih baik kita pergi sendiri. Kata Tangba, Pergilah sendiri, teruskan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan sampai di sana sendirian. Sebuah suara terdengar. Di kejauhan, sepuluh orang berjalan mendekat. Sosok mereka dalam keadaan menyedihkan, dan pemimpin mereka adalah seorang pria yang usianya tidak diketahui. Dia memiliki penampilan kasar dan aura ganas. Pada saat ini, dialah yang berbicara dan menatap Tangba dengan senyum dingin. Wang Meng, aku akan pergi ke sana cepat atau lambat, kata Tangba sambil mengatupkan giginya. Huff, sampah. Pria itu meludah dengan jijik. Pada saat ini, Kinchuan memandang sepuluh orang di depannya. Di antara mereka, ada seorang wanita yang paling menarik perhatian. Dia tinggi dan memiliki kulit yang bagus. Namun, ada bekas luka besar di wajahnya yang melewati alisnya dan di sisi kanan wajahnya, sampai ke dagunya. Itu seperti cacing tanah, terlihat sedikit menakutkan. Dia mengenakan setelan samurai hitam, dan tubuhnya melengkung seperti setan. Jika seseorang hanya melihat tubuhnya, dia pasti akan sangat mempesona, tetapi sekali melihat wajahnya, dan banyak pria mungkin akan takut sampai kencing. Ini karena mata wanita itu sedingin pisau. Ditambah dengan bekas luka yang mengerikan itu, itu sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Wang Meng, itu sudah cukup. Kita semua murid sekte luar, apa yang kamu lakukan? Wanita itu dengan dingin berkata saat ini. Huff, sekelompok sampah, kenapa kamu bersikap sopan dengan mereka? Wang Meng dengan enggan berkata. Di mata sekte dalam, kamu juga sampah, kata Kinchuan saat ini. Mendengar kata-kata Kinchuan, wajah Wang Meng muram saat dia memandang Kinchuan. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak tahu siapa Kinchuan itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Brat, siapa kamu? Aku baru saja bergabung dengan sekte luar hari ini, kata Kinchuan. Kupikir kamu semacam dewa, tapi ternyata kamu hanya sampah. Peringkat lima kelas huang, sampah. Wang Meng dengan jijik mencibir dan berkata, kamu terus membicarakan sampah ini dan sampah itu seolah-olah kamu jenius. Kinchuan juga tertawa. Brat, kamu baru saja tiba di Cloud Sky Sack dan kamu sudah sangat sombong. Apakah Anda ingin bertarung dengan saya? Wang Meng memandang Kinchuan dan mencibir. Wang Meng, sudah cukup. Jangan menggertak pendatang baru. Gadis itu membuka mulutnya lagi. Saudari Bing, kamu juga melihatnya. Aku tidak menggertaknya, dia menggertakku. Wang Meng berpura-pura menyedihkan dan berkata, Oke, ayo pergi, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, gadis itu memimpin jalan dan pergi. Wang Meng mencibir pada Kinchuan dan mengungkapkan senyum main-main sebelum pergi. Kinchuan tidak menganggapnya serius. Dia hanya tersenyum dan memandang yang lain, Aku ingin pergi ke Jade Pool, ada yang mau pergi denganku. Aku akan pergi denganmu, tangba berkata dengan keras. Tentu saja aku akan pergi juga. Kin Ye tertawa. Saudaraku, semua orang mengatakan bahwa kita akan pergi bersama di masa depan. Secara alami, kita akan pergi bersama. Tidak peduli apa, selama saudara mengatakannya, kita pasti akan pergi. Saudara-saudara simen menepuk dada mereka dan berkata dengan tegas. Kinchuan tersenyum, Oke, karena sudah seperti ini, ayo pergi bersama. Begitu saja, mereka berlima pergi ke Jade Pool. Jaraknya tidak jauh, tapi akan ada penjaga di sana. Jika murid sekte luar tidak membiarkan Anda menggunakannya, itu akan seperti menggertak Anda. Ini adalah gunung kecil yang mandiri. Gunung Giok Begitu mereka naik, mereka bisa merasakan energi spiritual yang melimpah bercampur dengan jejak udara dingin. Puncak gunung itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Saat ini, ada dua kolam besar di puncak gunung. Lebarnya puluhan meter, dan airnya berwarna giok. Kabut putih naik dari permukaan, memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat. Hua-hua. Air di kolam itu mengalir, dan sepertinya terus mengalir. Saat ini, ada lebih dari sepuluh murid berkumpul bersama, meneriakkan sesuatu. Besar, besar, besar. Kecil-kecil. F asterisk cek, kita kalah lagi. Saat ini, tidak ada seorang pun di kolam giok. Kincuan dan yang lainnya menyela para murid sekte dalam yang sedang berjudi. Mereka mendonga dan melihat bahwa itu adalah murid sekte luar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang aneh. Salah satu pemuda tampan berjalan keluar, tangba, sudah berapa kali kamu datang ke sini. Setiap kali, kamu dipukuli sampai babak belur. Mengapa kulitmu gatal lagi setelah beberapa hari tidak dipukuli? Kalian harus kembali. Jangan mencari masalah. Kalian sebaiknya menyerah saja di jade pool ini. Kata seorang pemuda di samping. Kolam Jasper ini awalnya milik sekte luar kita. Kalian menempatinya. Apakah kalian mencoba bersikap masuk akal? Tangba berkata dengan marah. Haha, apakah kalian mendengar itu? Kolam Giyok Hijau ini milik sekte luar. Kalian semua adalah anggota sekte luar, jadi mengapa kamu tidak tahu tempatmu? Apa itu sekte luar? Apa itu sekte dalam? Yang disebut sekte luar mengacu pada orang-orang di luar sekte. Sebenarnya, kalian bahkan tidak bisa dianggap sebagai orang dari sekte Cloud Sky. Kalian berada di luar sekte, namun kalian berani bertarung dengan kami untuk green jade kolam renang. Sungguh lelucon. Baiklah, hari ini, sekte luar akan menggunakan jade pool. Jika ada yang mencoba menghentikan kita, kita akan menghajar mereka. Kincuan tidak bisa diganggu untuk mengatakan apapun dan berjalan menuju jade pool. Yo, nak, kamu sangat sombong. Pukul dia, pukul dia, pukul dia dengan sekuat tenaga, pukul wajahnya. Sampai jumpa.